Lapangan Yin merupakan suatu tempat di tengah rawa mati. Rawa mati dikelilingi oleh rawa-rawa yang tak terhitung jumlahnya, lumpur berlumpur terlihat di mana-mana. Hampir tidak ada satupun tempat yang kering. Namun, lapangan Yin di tengah rawa mati merupakan pengecualian. Di sini, tidak ada rawa, dan tidak ada lumpur. Tanahnya sebagian besar datar, dan meskipun tidak terlalu kering, namun tetap tidak lembab seperti daerah luar rawa mati. Ladang Yin merupakan tempat yang luar biasa. Udara di atas ladang itu tertutup awan gelap yang tebal sepanjang tahun, sehingga matahari, bulan, dan bintang pun tidak dapat terlihat. Mungkin karena itulah Yin Qi di medan Yin sangat kuat. Siapapun yang masuk akan merasa sangat tidak nyaman. Tempat itu tidak tampak dingin, tetapi energi Yin di sekelilingnya membuat orang-orang menggigil. Seseorang akan merasa seolah-olah telah memasuki ruang gaib, dikelilingi oleh roh-roh jahat, rasanya sangat menyeramkan. Ketika Sian baru saja memasuki medan Yin, dia sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan ketidaknyamanan meresap ke tulang-tulangnya. Meskipun di sini tidak terlalu dingin, tetap saja membuat orang-orang tidak nyaman. Berdiri di tanah yang dingin, Sian melihat sekelilingnya dan menemukan beberapa tanaman eksotis aneh tumbuh. Tanaman-tanaman ini tidak terlalu tinggi, yang tertinggi hanya 5 hingga 6 meter, tetapi semuanya tumbuh dengan pola yang aneh. Ada berbagai tanaman dengan bunga yang sangat pucat, sama sekali tidak memiliki variasi warna. Terutama pada beberapa tanaman, bunganya tampak seperti wajah mengerikan, memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Berdiri di tengah-tengah tanaman aneh itu saja sudah membuat Sian merasa tidak nyaman. Ketika melihat tanaman itu, dia selalu merasa seolah-olah tanaman itu akan melompat ke arahnya dan menggigitnya. Yin Qi di sini sangat kuat, tanaman yang tumbuh darinya sangat aneh. Beberapa tanaman bahkan dapat menyedot Yin Qi dan energi mayat. Sementara beberapa tanaman lain akan menyerang begitu mereka mencium nafas manusia, dan menjerat manusia itu hingga mereka mati. Zua Qi mengerutkan kening saat melihat berbagai tanaman di ladang Yin dan kemudian melanjutkan, Selain tanaman, kamu juga harus berhati-hati terhadap binatang iblis. Binatang iblis di sini sangat membenci orang asing. Jika mereka melihat seseorang datang, mereka akan menyerang sampai kamu mati. Biasanya ketika para prajurit melewati rawa mati, mereka lebih suka menjelajahi batas luar daripada di sini. Merayap, merayap, merayap. Ular panjang berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul dari dalam tanaman. Ular-ular ini panjangnya sekitar 3 meter. Kepala mereka berbentuk kerucut, dan ekor mereka terus-menerus membuat tanda melingkar di tanah. Mata mereka yang seukuran kacang kedelai memancarkan tatapan dingin. Puluhan ular merayap keluar dari tanaman. Mereka benar-benar mengerti cara berpencar, dan datang dari segala arah untuk mengepung Sian dan yang lainnya. Binatang iblis tingkat 2, ular cacing mayat. Zuaki mencibir, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Riak-riak aneh menyebar dari kakinya. Dengan dia sebagai pusatnya, riak-riak itu membentuk cincin, dan menyerang ke segala arah. Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop. Kemanapun riak-riak itu pergi, lusinan ular cacing mayat level 2 itu meledak, memercikkan darah coklat kemana-mana. Aku paling benci ular. Zuaki mencibir, wajahnya penuh rasa jijik. Dia menoleh ke Cixiao dan berkata, sebelum kita bertemu ular langit berkepala sembilan, aku akan membereskan rintangan di jalan. Aku akan menjadikan ini sebagai imbalan atas partisipasiku di gerbang surga. Cixiao mengangguk dan menjawab, kau mengenal tempat ini dengan baik, jadi kau bisa memimpin. Zuaki tidak menolak dan berjalan lurus ke depan kelompok itu. Jejak kabut hijau beracun yang aneh diam-diam menyebar ke udara. Ketika tanaman di Padang Yin merasakan kabut beracun darinya, mereka semua berkontraksi, seakan-akan mereka benar-benar takut. Banyak tanaman yang awalnya tingginya 3 meter, tetapi setelah Zuaki lewat, tingginya menyusut hingga hanya 1 meter, jelas jauh lebih kecil. Sian merasa kagum, ia mengamati dengan mata berbinar. Setiap kali ia berjalan melewati tanaman-tanaman itu, ia akan mengamatinya dengan saksama. Ia menyadari bahwa kemanapun Zuaki pergi, tanaman-tanaman itu sangat jinak dan patuh. Namun, jika dia tidak mengikuti di belakang Zuaki dan memilih berjalan beberapa meter ke arah lain, spesies tanaman yang sama itu akan benar-benar membuka diri dan mencoba menjeratnya, tampak seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai dia dicekik sampai mati. Nak, jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau ikut aku. Zuaki tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Sian. Dalam mulutnya, ia bergumam pelan, aku tidak mengerti kalian semua. Kau tahu bahwa kau akan memasuki medan yin, tetapi masih membawa dua beban. Apakah mereka ingin mengorbankannya nanti di saat yang penting? Beban yang digumamkan Zuaki jelas adalah Sian dan Zuo Si. Mereka berdua hanya berada di alam manusia, yang memiliki kekuatan terendah. Sian tampak acuh-ta'acuh, dia tidak terpengaruh oleh bisikan Zuaki. Namun Zuaki tidak senang, dia cemberut dan berkata, Apa yang kau gumamkan, cacing tanah besar? Siapa yang kau sebut beban? Huff, jika kau tidak ingin ikut dengan kami, maka kau bisa pergi sekarang juga. Bukannya kami tidak bisa hidup tanpamu. Gadis, siapa yang kau panggil cacing tanah? Wajah Zuaki yang bersisik hijau tua sedikit bergetar sesaat, dia menatap Zuaki dengan penuh kebencian, katakan lagi. Baiklah, Cixiao mengerutkan kening, dan memarahi Zuo Si. Zuaki adalah seorang tetua, jangan bersikap tidak sopan. Kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar sejauh ini jika bukan karena Zuaki. Cixiao kemudian menatap Zuaki dan berkata, Mengapa kamu tidak bisa berhenti berkata kasar? Jika bukan karena mulutmu yang kasar dan bodoh dulu, aku tidak akan mencoba bertarung sampai mati denganmu. Mengapa kamu melakukannya lagi? Zuaki mendengus dan melotot tajam ke arah Zuo Si, sisik-sisik di wajahnya bergetar lagi, tetapi dia berhenti bergumam. Zuo Si ingin terus melontarkan hinaan kepadanya, tetapi dihentikan oleh tatapan tajam Cixiao. Dia mengerucutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Xia Xinian dan dua pria raksasa itu berada di sisi kiri Cixiao dan kelompok lainnya. Dia tidak berbicara, ekspresinya acuh tak acuh, dia mengabaikan Zuaki, tetapi tidak berniat untuk berbicara dengan Cixiao juga. Namun, sesekali matanya akan beralih ke Xiian. Ekspresi di matanya cukup rumit, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkannya. Semenjak mereka keluar dari rawa, dia tidak berbicara sepatah katapun kepada Xiian. Xiian juga bijaksana, dia tidak berusaha mendekatinya. Suasana antara dirinya dan Xiian membuat Cixiao, Zuo Si, dan yang lainnya tercengang. Namun, semua orang berpura-pura tidak menyadarinya, dan tidak ada yang mengganggu dan bertanya kepada mereka berdua tentang hal itu. Ikut saja aku. Kalau kalian ingin hidup, kalian harus tahu tempat kalian. Zuaki mendengus, dan sengaja menatap Xiian. Xiian tampak tenang, dia tidak peduli dengan Zuaki. Tepat pada saat ini, Cixiao tiba-tiba mengernyitkan alisnya, dan sedikit kebingungan terpancar di matanya. Apa yang terjadi? Ekspresi Xia Xinian berubah, dia dengan tajam merasakan ketidaknormalan Cixiao. Tidak ada apa-apa. Cixiao menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, aku hanya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, tetapi itu hilang dalam sekejap. Aku bertanya-tanya apakah aku hanya sedang berhayal. Setelah mengatakan itu, semua orang menjadi sedikit gugup. Zuachi berkata, mungkinkah itu master alam langit? Aku tidak tahu. Cixiao menggelengkan kepalanya lagi. Reaksi Cixiao menimbulkan bayangan gelap dalam pikiran setiap orang, dan membuat semua orang lebih berhati-hati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di Padang Yin, di sana terdapat dedaunan yang lebat penuh dengan tanaman. Seorang cendikiawan setengah bayai yang pucat dan tinggi berdiri diam di sana. Di sampingnya ada 35 prajurit dengan wajah pucat dan ekspresi kosong yang sama. Salah satu pemuda itu baru berusia awal 20-an. Dengan rambut panjang sampai pinggang, dia tampak sangat tampan, tetapi memiliki semacam temperamen jahat. Guru, apa yang Anda temukan? Tanya pemuda itu penasaran. Tujuan seharusnya sudah memasuki Yin Field, dan aku hanya menggunakan kekuatan jiwaku untuk menyelidiki sedikit. Kekuatan jiwa lain segera merasakanku, kata sarjana setengah bayai pucat itu. Apakah dia dari keluarga Beining? Tidak, Beining Sang sudah lama sampai di sini. Mengapa dia belum datang menemui kita? Tujuannya sudah ada di sini, Beining Sang akan segera datang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Satu hari kemudian, di daerah tempat sekelompok orang itu berkumpul, Beining Sang tiba di sana sendirian, energi dingin menggeliat di sekujur tubuhnya. Penguasa dunia kegelapan. Setelah Beining Sang tiba, dia mengepalkan tinjunya ke arah sarjana setengah bayai itu, dan berkata, apa yang harus aku lakukan untuk memanggilmu? Zou Zihie, Sang penguasa dunia kegelapan tampak tenang, aku sudah lama mendengar nama kepala keluarga Beining. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, tampaknya kau pantas mendapatkan reputasimu. Beining Sang merentangkan bibirnya, dan berkata tanpa emosi, Saudara Zou, Anda seharusnya menjadi orang yang memiliki reputasi paling luas. Dunia kegelapan telah mendominasi kekaisaran api, dan dari situ kita dapat melihat bahwa Saudara Zou benar-benar memiliki bakat hebat di dunia. Bekerja sama dengan Saudara Zou kali ini, semoga semua orang akan merasa puas pada akhirnya. Di mana gadis dari keluargamu itu, penguasa dunia kegelapan mengerutkan Kening. Setelah menjelajahi gerbang surga, aku sendiri yang akan membawanya kepadamu. Beining Sang melirik semua orang dari dunia kegelapan dan berkata, Saudara Zou, mengapa kamu membawa begitu banyak orang? Apakah kamu tidak takut ketahuan? Kami, orang-orang dari dunia kegelapan, pandai menyembunyikan jejak kami. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Saudara Beining. Baiklah kalau begitu. Beining Sang mengangguk, lalu melanjutkan, pihak lain telah muncul, target mereka seharusnya adalah lembah yin di ladang yin. Jika benar-benar terjadi kecelakaan saat itu, aku harap Saudara Zou akan keluar. Namun, aku tidak ingin kau memperkenalkan dirimu terlalu cepat, atau kebencian Mu Yudai akan tumbuh. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang sedang berduka, apakah Anda benar-benar perlu peduli, Saudara Beining. Aku tidak terlalu peduli dengan Mu Yudai, tapi ada gadis lain di sampingnya. Semangat bela diri yang dimiliki gadis itu bisa berguna bagi keluarga Beiningku. Aku tidak ingin gadis itu tahu bahwa kami memberikan Mu Yudai kepadamu, atau itu akan memengaruhi rencanaku di masa depan. Tentu saja, alasan aku tidak membawa topengku kali ini adalah untuk bekerja sama denganmu. Aku berdiri sebagai penguasa dunia kegelapan, dan aku jarang menunjukkan diriku yang sebenarnya kepada orang lain. Gadismu itu belum pernah melihatku, dia tidak akan pernah tahu siapa aku. Kau bisa tenang dalam hal ini, Saudara Beining. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi di Lembah Yin. Saat itu aku akan menggunakan kekuatan jiwaku untuk mengirim pesan kepadamu. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku, Saudara Zou. Kemudian Beining Sang perlahan mundur. Tubuhnya memudar menjadi gumpalan energi dingin, dan menghilang ke udara. Tuan, Beining Sang licik dalam rencananya. Penjelajahan gerbang surga ini, kita harus berhati-hati terhadapnya, dia jelas bukan orang baik. Jangan khawatir, nonamu ada di sini dalam kegelapan. Jika ada harta karun besar yang benar-benar muncul, itu pasti milik dunia kegelapan. Nyonya juga ada di sini. Seru pemuda tampan nan jahat itu. Ya, dia sudah lama tiba di Lembah Yin. Dengan pencapaiannya yang tersembunyi, tidak seorang pun di medan Yin dapat mendeteksinya kecuali dia menunjukkan dirinya. Hah, kalau begitu penjelajahan gerbang surga ini sudah beres. Ham, mengikuti Zuaki dan yang lainnya, Xi Yan menuju Lembah Yin tanpa henti. Zuaki membuktikan nilainya sepanjang perjalanan dengan menyingkirkan tanaman-tanaman aneh dan binatang-binatang iblis yang brutal. Zuaki ternyata adalah rekan penguasa rawa mati, sebab dia bahkan mengenal daerah ini, Medan Yin, jauh lebih baik daripada Xi Xiao. Sepanjang jalan, Zuaki menyingkirkan semua rintangan dengan mudah. Dengan begitu, Xi Xiao dan Xia Xin Yan dapat menghemat energi mereka untuk bertarung dengan ular langit berkepala sembilan. Semakin dekat mereka kelembah Yin, semakin mereka dapat merasakan Yin Qi. Secara bertahap, Xi Yan dapat merasakan Qi mendalamnya mengalir makin lambat, tulang rusuk dan tulangnya mengalami tekanan luar biasa dari Yin Qi. Begitu juga Zuo Xi. Semakin dekat mereka kelembah Yin, semakin pucat wajahnya. Rupanya, dia juga tidak mampu beradaptasi dengan suasana di sana. Kita istirahat dulu di sini, Zuaki, nona Xia, kita juga perlu mempelajari peta harta karun. Xi Xiao sangat perhatian pada murid-muridnya, jadi dia berhenti di satu tempat yang bersih dan datar dan mengeluarkan peta harta karun untuk dipelajari bersama Zuaki dan Xia Xin Yan. Zuaki tidak ingin berhenti, tetapi karena Xi Xiao mengeluarkan peta, dia langsung setuju dengannya. Dia berjalan cepat ke arah Xi Xiao dan terkekeh, Aku sangat mengenal lembah Yin. Coba aku lihat petanya dan aku bisa menemukan posisi gerbang surga. Xia Xin Yan ragu sejenak lalu dia pun berjalan mendekat. Xi Xiao telah menghafal peta itu, jadi dia menyerahkan peta itu kepada Xia Xin Yan dan membiarkannya mengawasi Zuaki, sementara dia sendiri berjalan menuju Zuo Xi dan Xi Yan. Bagaimana perasaan kalian berdua? Apakah kalian bisa menahannya? Xi Xiao menatap Zuo Xi. Wajah cantik Zuo Xi berubah pucat, Ya, aku bisa menahannya, tetapi ini terlalu tidak nyaman. Yin Qi telah memperlambat ki mendalamku dan tampaknya juga menghabiskannya. Semakin dekat kita ke lembah Yin, semakin cepat ia dikonsumsi. Itu wajar. Xi Xiao mengangguk dan menjelaskan, Yin Qi yang kuat akan memengaruhi tubuhmu, jadi ki mendalammu akan mencoba beradaptasi dengannya, sehingga ki itu akan terkuras abis. Kalian berdua perhatikan itu. Ini baru permulaan. Yin Qi akan lebih padat di lembah, jadi jika kalian berdua tidak tahan, kalian harus berhenti sebelum memasukinya. Guru, kitab suci basal tampaknya mampu menghilangkan sebagian Yin Qi. Zhuo Xi tiba-tiba berkata, Qi Xiao terkejut, menganggapnya lucu dan menjengkelkan, lalu mengapa kamu tidak melatihnya sejak lama? Aku baru menyadarinya. Zhuo Xi menjulurkan lidahnya dan menyeringai nakal, baiklah-baiklah, aku akan berlatih dengan tekun mulai sekarang. Aku menemukan bahwa begitu aku mengoperasikan basal skripcer, Yin Qi tidak dapat memasuki tubuhku. Jika kamu bekerja keras sejak dulu, kamu mungkin sudah menyelesaikan pelatihan basal skripcer. Qi Xiao menggelengkan kepalanya dengan penyesalan dan kepasrahan. Hentikan, belum terlambat untuk memulainya sekarang. Zhuo Xi cemberut sambil menggerutu. Qi Xiao mendesah dalam hatinya dan menoleh ke Xi Yan, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja dengan itu. Xi Yan menjawab dengan tenang. Baiklah, lakukan yang terbaik. Qi Xiao mengangguk, kau harus berhenti saat kau tidak tahan lagi, lalu Han Feng akan tinggal dan melindungimu, sementara Ku Long akan memasuki lembah Yin bersama kita. Kita hanya perlu mencari tahu apa yang ada di dalam gerbang surga kali ini, lalu keluarga Simu akan mengirim lebih banyak ahli ke sini. Jadi jangan terlalu khawatir jika kau tidak bisa memasuki gerbang. Xi Yan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Qi Xiao menghiburnya dan meminta Zhuo Xi untuk bekerja keras, lalu berjalan kembali ke Zhuo Qi dan Xia Xin Yan. Tuan muda, kepala keluarga memberi tahu kami bahwa yang terpenting adalah keselamatan Anda. Jangan memaksakan diri jika Anda tidak sanggup. Kepala keluarga berkata bahwa kita hanya perlu mencari tahu posisi pasti gerbang itu dan apa yang ada di dalamnya. Ku Long berkata dengan suara rendah di sampingnya. Aku mengerti. Xi Yan tampak acuh tak acuh, tetapi alisnya berkerut. Tak jauh dari situ, Zhuo Qi, Xia Xin Yan dan Qi Xiao masih mempelajari peta harta karun. Meskipun Zhuo Qi menganggap dirinya tahu segalanya tentang lembah yin, dia tidak dapat memahami apapun saat melihat peta, seperti yang terlihat dari ekspresi bingungnya saat berbisik kepada Qi Xiao. Xi Yan melirik mereka dan duduk di tempatnya ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia penasaran dengan gerbang surga dan dia ingin masuk ke dalamnya juga. Namun, Yin Qi di sini sangat kuat karena ada di mana-mana. Pada saat yang sama, Yin Qi menjadi lebih padat yang sangat memengaruhi tubuhnya. Sebelum mereka sampai di lembah yin, dia harus menghabiskan Qi mendalamnya untuk bertahan dari pengaruhnya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Qi Yin di lembah itu. Saat itu, Qi mendalamnya akan habis dikonsumsi dan akan sangat berbahaya jika terjadi sesuatu. Aku harus menemukan cara untuk bertahan melawan Yin Qi. Setelah beberapa saat merenung, ekspresi Xi Yan menjadi tegas. Ia duduk bersila dan mencoba mencari dalam ingatannya. Sebuah ide terlintas di benaknya. Formula Hitam. Wajahnya berseri-seri. Dia mengambil tasnya dan mengeluarkan buku tentang keterampilan bela diri tingkat mortal, Formula Hitam. Itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat dasar yang membutuhkan pengumpulan Yin Qi selama pelatihan. Akan lebih baik jika berlatih dengannya di tempat yang memiliki Yin Qi yang padat. Sejak dia mengambil Formula Hitam dari Karu, dia sudah menyerah melatihnya karena itu hanya keterampilan bela diri tingkat fana dan membutuhkan lingkungan yang dipenuhi Yin Qi. Setelah dia sampai di keluarga Xi dan menyaksikan begitu banyak keterampilan bela diri, dia telah melupakan Formula Hitam. Oleh karena itu, buku itu dikubur dalam-dalam di dalam tas itu. Medan Yin di sini penuh dengan Yin Qi, itu adalah tempat terbaik untuk berlatih Formula Hitam. Meskipun Formula Hitam hanya merupakan keterampilan bela diri tingkat fana, karena membutuhkan Yin Qi, begitu seseorang beradaptasi dengan lingkungan, dia bisa mengumpulkan Yin Qi dan menggunakannya sebagai senjata. Xi Yan tidak terlalu peduli dengan kekuatannya, karena menurutnya itu hanyalah keterampilan bela diri tingkat fana, yang kekuatannya terbatas. Meskipun demikian, Formula Hitam dapat menyerap Yin Qi dan membantunya beradaptasi, yang memecahkan masalahnya untuk saat ini. Oleh karena itu, dia langsung mengambil rumus itu. Sementara Qi Xiao, Zhuaki dan Xia Xinian sibuk mencari tahu posisi gerbang surga, Xi Yan mengabdikan dirinya pada Formula Hitam dan proses latihannya. Duduk di tanah, Xi Yan membuka buku Formula Hitam dengan wajah serius. Tak lama kemudian, dia telah selesai membaca jilid pertama, dan diam-diam memasukkan buku itu ke dalam tasnya sambil mengernyitkan dahinya. Meskipun Formula Hitam hanyalah keterampilan bela diri tingkat fana, namun tampaknya aneh. Untuk berlatih dengannya, seseorang harus memicu Yin Qi antara langit dan bumi dan membentuk tiga pusaran Yin di sekitar tiga meridian di dada seseorang, Tian Ke, Shen Ke, dan Yin Du. Selama pusaran itu terbentuk, seseorang dapat memicu Formula Hitam dan menyerap Yin Qi di sekitarnya dengan mudah. Setelah ketiga pusaran tersebut menyerap cukup Yin Qi, mereka akan menghasilkan tiga mutiara Yin yang akan menyusuri tiga meridian. Dan setelah itu, pusaran Yin dapat terus menyerap Yin Qi tanpa henti. Selama ada cukup Yin Qi, pusaran Yin akan menghasilkan lebih banyak mutiara Yin dan tenggelam ke dalam meridian. Semakin banyak mutiara Yin di meridian, semakin kuat Formula Hitam-nya. Orang yang berlatih dengan Formula Hitam dapat mengumpulkan Yin Qi hanya dengan memicu Formula Hitam dan menyerapnya ke dalam tiga pusaran Yin. Meskipun Formula Hitam hanyalah keterampilan bela diri tingkat fana, tidak seorang pun tahu berapa banyak Yin Qi yang dapat diserapnya. Tampaknya ketiga pusaran Yin akan melahap Yin Qi tanpa henti begitu Yin Qi mencukupi. Si Yan telah melihat banyak keterampilan bela diri di Istana Roh Bela Diri Keluarga Si, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang seaneh ini. Ada tujuan akhir untuk dilatih dengan setiap keterampilan bela diri, tapi Formula Hitam dapat dilatih tanpa henti. Duduk di tanah dengan wajah kaku, Si Yan memilah-milah proses latihan yang ia pahami untuk berlatih dengan Formula Hitam dan ia menemukannya benar-benar luar biasa. Namun, dia sama sekali tidak ragu. Untuk memasuki pusat lembah Yin, dia menghafal proses latihan beberapa kali dan mulai berlatih dengannya, sementara Qi Xiao dan Zhuaki masih berbisik-bisik. Si Yan menghubungkan mata, hidung dan hatinya, mengoperasikan kemauannya ke meridian Tian Ke, Shen Ke dan Yin Du dan memusatkan Yin Qi ke dalamnya. Selama proses itu, tubuhnya masih berada di bawah tekanan, karena tubuhnya belum beradaptasi dengan Yin Qi. Secara bertahap, Yin Qi mulai berputar di sekitar tiga meridian sesuai keinginan Xi Yan. Dia menemukan bahwa tubuhnya memiliki ketertarikan aneh terhadap Yin Qi saat dia mulai mengoperasikan Formula Hitam. Saat ia menyempurnakan pusaran Yin-nya, Yin Qi di sekitarnya mulai terkumpul dan mengalir ke pori-porinya. Akhirnya, ia tiba di tiga meridian dan mulai berputar perlahan. Delapan hari kemudian, di luar lembah Yin. Kita tidak akan memasuki lembah Yin hari ini. Semua orang beristirahatlah dengan baik. Kita akan memasuki lembah besok pagi. Zuaki berhenti di pintu masuk lembah Yin dan berkata dengan ekspresi muram, Ular langit berkepala sembilan akan melihat kita begitu kita memasuki lembah Yin. Pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Humm, Chi Xiao mengeluarkan peta itu lagi, dan melambaikan tangan pada Zuaki dan Xia Xinian, mari kita gunakan peta ini untuk mempelajarinya lagi. Akan lebih baik jika kita bisa mengetahui posisi akurat gerbang surga. Zuaki dan Xia Xinian berjalan mendekat sambil mengerutkan kening dan menatap peta. Seperti biasa, Xi Yan menemukan tempat yang tenang jauh dari ketiga orang itu, duduk, dan mulai berlatih dengan formula hitam. Setiap malam selama delapan hari terakhir, Chi Xiao akan meminta kelompoknya untuk berhenti dan beristirahat dengan baik, agar Zuo Xi punya cukup waktu untuk berlatih dengan kitab basal. Xi Yan juga tidak tinggal diam. Begitu kelompok itu berhenti, dia akan mencari tempat yang tenang dan berlatih dengan formula hitam di bawah perlindungan Han Feng dan Kulong. Setelah berlatih selama delapan hari, ia telah mengumpulkan banyak yinki di tiga meridian dadanya. Ia mengoperasikan yinki setiap hari sesuai keinginannya dan membaginya menjadi beberapa helai untuk berputar mengelilingi meridian. Saat yinki terkumpul, ia berputar makin cepat dan makin cepat dan akan membentuk pusaran yin yang sesungguhnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menahannya, Xi Yan mulai berkonsentrasi mengendalikan yinki. Gumpalan yinki mulai terjalin di tiga meridian di dadanya dan di bawah kendalinya dengan cepat terbentuk menjadi lingkaran. Setiap kali ia mencapai kondisi ini, ia akan mengulurkan tangan untuk merasakan yinki di sekelilingnya seolah-olah yinki berkumpul di sekelilingnya di bawah suatu kekuatan magis. Setelah delapan hari berlatih formula hitam, Xi Yan mulai menguasai pengendalian yinki. Pada saat yang sama, setelah beberapa hari berputar di bagian depan dadanya, yinki di tubuhnya tampak sedikit berubah. Yinki telah menjadi lebih padat sejak mereka tiba di pintu masuk lembah yin. Namun, Xi Yan merasa cukup nyaman berkat pelatihan selama delapan hari. Terlebih lagi, semakin dekat dia dengan lembah yin, semakin mudah baginya untuk melatih formula hitam. Bahkan, menghirup yinki terasa menyegarkan. Han Feng dan Ku Long tidak tahu pasti ilmu bela diri apa yang sedang dilatihkan Xi Yan, tetapi mereka tetap melindunginya dengan tekun. Waktu berlalu dengan cepat, tiba-tiba, Zhuo Xi, yang dijaga oleh Wu Yunlian dan Chu Ping, melompat dengan gembira dengan cahaya aneh yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, Ha, itu langit ketiga alam manusia. Xi Xiao yang sedang fokus pada peta harta karun itu pun bergegas menghampiri dengan penuh kegembiraan, dan saat ia meraih tangan Zhuo Xi dan mulai mengujinya, wajah tuanya menampakkan rasa puas, gadis kecil, kau. Dari reaksi gembira ki mendalam Zhuo Xi, Xi Xiao tahu bahwa dia telah mencapai langit ketiga alam manusia. Zhuo Xi belum sepenuhnya memahami kitab basal setelah delapan hari berlatih, tetapi ternyata dia telah mencapai langit ketiga alam manusia. Untuk bakat seperti itu, tidak ada cukup kata bagi Xi Xiao untuk mengatakan apapun. Satu-satunya kata yang dapat ia pikirkan adalah, jenius. Selama perjalanan mereka dari gunung awan ke kota Tianyun, selain bermain-main, Zhuo Xi tidak berlatih keras bahkan seharipun. Di luar dugaannya, dia bisa mencapai level itu secepat itu. Tuan Xi Xiao, Anda memiliki murid yang sangat hebat. Rasa terkejut juga terlintas di mata Xia Xin Yan, karena dia juga terkejut dengan bakat Zhuo Xi. He he, gadis ini benar-benar berbakat, meskipun dia terlalu malas. Xi Xiao sangat gembira saat menepuk bahu Zhuo Xi, bekerjalah lebih keras. Cerna basal scriptures secepat mungkin. Gadis kecil, kamu bisa mencapai alam yang jauh lebih tinggi jika kamu fokus pada latihan. Kemudian dia berjalan ke sisi Xia Xin Yan dan Zhuo Xi, dan berkata sambil tersenyum, jangan ganggu gadis itu. Mari kita pelajari petanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dua jam lagi berlalu, saat Xi Yan sedang duduk diam di sana, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dan kemudian terus bergetar sedikit. Semakin banyak Yin Qi terkonsentrasi dan menyatu di depan dadanya saat berputar semakin cepat. Melihat ke dalam, dia menemukan Qi Mendalam di sekitar tiga meridiannya menjadi lebih kuat dan berputar lebih cepat. Qi Mendalam yang diserapnya mengalir ke tiga meridian, lalu disempurnakan dan diurai menjadi lebih banyak benang abu-abu. Semakin banyak benang abu-abu berkumpul dalam pusaran di dalam meridian, membuat pusaran itu berputar makin cepat. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, hawa suram tiba-tiba keluar dari pusaran itu, yang mengejutkan Xi Yan. Semakin banyak Yin Qi berkumpul dari segala arah dan mengalir deras ke pori-porinya menuju ke pusat tiga pusaran, yang berputar semakin cepat dan semakin cepat. Melihat ke dalam, Xi Yan terkejut saat mengetahui bahwa ketiga pusaran itu telah membentuk bayangan dan bayangan itu memancarkan daya tarik yang kuat. Dia berhasil, daya tarik yang kuat berarti pusaran Yin telah resmi terbentuk. Maka, kekuatan pusaran Yin untuk melahap Yin Qi pun terpicu. Tiba-tiba, Yin Qi di dalam medan Yin tampaknya menemukan jalan keluar dan membanjiri Xi Yan. Sepuluh meter di atas kepala Xi Yan, tiga pusaran aneh, sebesar kepala manusia, berangsur-angsur muncul. Pusaran-pusaran itu mirip dengan pusaran Yin di dalam Xi Yan, dan tampaknya dipengaruhi oleh pusaran Yin di dadanya. Pusaran-pusaran itu berputar sejalan dengan pusaran Yin-nya dan menarik lebih banyak Yin Qi ke lokasinya. Sejumlah besar Yin Qi menyembur ke dalam tiga pusaran seukuran kepala di atasnya yang mengembang dengan cepat. Hanya dalam waktu sepuluh menit, pusaran itu telah membengkak seukuran baskom, dan terus melahap Yin Qi dari segala arah. Qi Xiao, Zhuaki, dan Xia Xin Yan semuanya menghentikan diskusi mereka tentang peta dan berdiri, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ketiga pusaran itu masih mengembang. Satu jam kemudian, ketiga pusaran itu bagaikan tornado, amat menakutkan. Pusaran air itu terus berputar dengan kencang sambil berusaha melahap seluruh Yin Qi di lembah Yin. Dengan wajah kaku, Xi Yan duduk di sana tanpa bergerak, terus-menerus mengoperasikan pusaran di dalam dirinya, seolah-olah tidak mengetahui tentang fenomena di atas kepalanya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tiga pusaran di dadanya telah bertambah cepat beberapa kali lipat, bahkan pikirannya pun sulit untuk mengejar putaran itu. Han Feng dan Kulong tercengang saat menyaksikan pemandangan aneh ini tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Yin Qi kelabu pekat telah melayang di Medan Yin selama ribuan tahun, mengisolasinya dari langit, menghalangi sinar matahari dan cahaya bulan. Namun hari ini, Yin Qi antara langit dan Medan Yin menjadi gila karena tanpa henti memancar ke dalam pusaran di atas Xi Yan. Entah kapan, tiga pusaran di atas kepalanya telah berubah menjadi sebesar tiga gunung, dipenuhi cahaya aneh. Mereka tampak seperti tiga mulut besar, siap menelan semua Yin Qi antara langit dan bumi. Ini, ini, seorang pria besar di samping Xia Xin Yan tiba-tiba menangis, teringat sesuatu. Apa? Mata Xia Xin Yan berbinar, dan dia berbalik untuk melihat pria besar itu. Di bawah tatapan Xia Xin Yan, pria besar itu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan pergi dengan tenang. Ekspresi Zhuaki dan Qi Xiao berubah saat mereka menyaksikan pemandangan aneh itu dengan mata yang luar biasa. Menyadari bahwa pria besar itu memiliki beberapa temuan baru, mereka berjalan ke arah mereka. Xia Xin Yan mengerutkan kening, berjalan pergi bersama pria besar itu dan membiarkannya menjelaskan, menjaga jarak dari Zhuaki dan Qi Xiao. Kau yakin? Suara Xia Xin Yan dipenuhi dengan ketidakpastian. Pria besar itu terus menganggukkan kepalanya, menunjukkan banyak kecemasan, lalu dia menatap Xi Yan dengan takut, aku sangat yakin, itu pasti. Wajah Xia Xin Yan memucat. Dia mengangguk dan berteriak kepada Qi Xiao dan Zhuaki, besiaplah untuk bertarung. Ular langit berkepala sembilan akan segera keluar. Ia membutuhkan Yin Qi untuk berlatih, jadi ia akan mengejar kita dengan segala cara. Kita tidak perlu memasuki lembah Yin sekarang. Nona Xia, tuan muda kita, apa yang terjadi padanya? Kulong agak cemas. Tanyakan padanya saat dia bangun. Xia Xin Yan mengerutkan kening dengan cahaya terang di matanya, tapi jangan khawatir. Fenomena aneh itu tidak akan memengaruhinya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan. Dia akan menyedot Yin Qi di medan Yin hingga bersih jika tidak diganggu. Apa, Qi Xiao, Zhuaki, Wu Yunlian dan Zhuoshi semuanya berteriak keheranan, dengan wajah tak percaya. Ya, keterampilan bela diri ini sekuat ini. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Ekspresi Xia Xin Yan rumit, ular langit berkepala sembilan akan segera datang, karena tidak akan membiarkan siapapun melahap Yin Qi. Mungkin kita bahkan tidak perlu menunggu sampai besok untuk melawannya. Melolong, melolong, melolong. Dari lembah Yin datanglah para cekungan gila dengan amukan luar biasa. Bang, 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 bang. Ledakan besar tiba-tiba datang dari dalam lembah Yin. Semua orang bergetar bersama bumi, dan mereka dapat merasakan bahwa ada monster besar yang sedang mendekati mereka dengan cepat. Itu dia, teriak Zhuaki. Ketiga pusaran itu mengambang di atas kepala Xi Yan seperti awan raksasa. Percikan api berterbangan di dalam pusaran itu dan gumpalan Yin Qi dingin berulang kali disempurnakan dalam pusaran itu, membentuk bintik-bintik cahaya abu-abu yang aneh. Udara di atas Yin Field dipenuhi dengan Yin Qi alami dan telah bertahan seperti itu untuk waktu yang lama. Namun, daya tarik besar dari tiga pusaran itu menunjukkan pola konsumsi yang cepat, melahapnya sampai habis. Ekspresi Xi Yan serius, seolah-olah dia telah memasuki suatu alam misterius. Pusaran di atas kepalanya tiba-tiba memancarkan beberapa titik cahaya abu-abu yang semuanya memasuki tubuh Xi Yan. Karena itu, tubuh Xi Yan mulai membentuk ruang hampa yang dirasakan oleh semua orang yang hadir. Tubuhnya sekarang seperti lubang hitam, menyedot semua titik cahaya abu-abu yang turun dari atas. Titik-titik cahaya abu-abu itu berkedip-kedip, melompat, dan memasuki tubuh Xi Yan. Xi Yan kini diselimuti cahaya kelabu dan suasana dingin menyebar darinya ke segala arah. Siapapun yang mendekati Xi Yan pasti akan merasa kaku. Sirkulasi Xi mendalam mereka akan melambat dan mereka harus menggunakan Xi mereka untuk bertahan atau mereka akan terpengaruh oleh Yin Qi yang padat. Seolah-olah Xi Yan telah berubah menjadi monster raksasa pemakan Yin Qi. Xi Yan duduk diam seperti batu sementara tiga pusaran yang melayang di atas kepalanya dengan liar menelan dan mengubah Yin Qi di lembah Yin. Dia terus-menerus memurnikan Yin Qi, mengubahnya menjadi bentuk energi Yin yang paling murni, yang pada gilirannya memelihara kultifasinya. Di dada Xi Yan, tiga meridian Tian Ke, Shen Ke, dan Yin Du mulai dengan cepat mengumpulkan titik-titik cahaya abu-abu yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Titik-titik cahaya abu-abu ini semuanya melambangkan bentuk paling murni dari Yin Qi yang mendalam. Sejumlah besar titik cahaya semuanya memasuki pusaran Yin dan disempurnakan hingga tingkat paling murni. Energi murni ini kemudian mulai berkumpul di pusat pusaran Yin. Tanpa disadari, di tengah tiga pusaran Yin tersebut, ada tiga mutiara seukuran butiran beras yang perlahan mulai terbentuk. Begitu dia mendeteksi pembentukan mutiara Yin, ekspresi Xi Yan bergetar. Dia mulai mendeteksi sekelilingnya secara diam-diam. Ketika dia menyadari tidak ada yang aneh, dia kembali dan melanjutkan sirkulasi Yin Swirs, siap untuk terus menyerap lebih banyak Yin Qi alami. Kau tidak perlu berhenti. Xi Xin Yan berdiri di samping Xi Yan, matanya yang indah berbinar. Aku tahu apa yang kau lakukan, dan aku tahu kau juga bisa mendengarku. Ular langit berkepala sembilan akan segera tiba di sini, tetapi kami akan mengurusnya. Kau bisa terus menelan Yin Qi alami di sini. Memang Xi Yan bisa mendengar suara Xia Xin Yan, tetapi dia tidak bisa menjawabnya. Nona Xia, jika Xi Yan tidak berhenti di sini, ular langit berkepala sembilan akan menyerangnya terlebih dahulu, kata Kulong buru-buru. Zuaki dan Qi Xiao juga menatap Xia Xin Yan dengan sedikit terkejut, tidak tahu apa maksudnya dengan usulannya. Ular langit berkepala sembilan memiliki sembilan kepala, tiga di antaranya dapat menyemburkan api, tiga dapat menyemburkan racun, dan tiga sisanya dapat mengendalikan Yin Qi di medan Yin untuk menyerang secara berbeda. Mata cantik Xia Xin Yan berbinar, dan dia menjelaskan dengan serius, tiga kepala yang dapat mengendalikan Yin Qi alami sangat merepotkan dan akan sulit bagi kita untuk mengatasinya. Namun sekarang kita memiliki keuntungan. Jika Xi Yan terus menghisap Yin Qi alami seperti ini, itu berarti begitu ular langit berkepala sembilan tiba di sini, serangan Yin Qi akan ditelan oleh pusaran di atas kepala Xi Yan. Dengan cara ini, tiga dari sembilan kepala akan sangat melemah. Mendengar itu, mata Zuaki dan Qi Xiao berbinar. Bersama-sama mereka mengangguk dan setuju, tidak buruk. Begitu ketiga kepala itu tak berdaya, ular langit berkepala sembilan akan jauh lebih mudah dihadapi. Zuaki tidak takut dengan racunnya, dan kau juga membawa tirai perak. Jadi sekarang kita hanya perlu mengerahkan upaya kita pada tiga kepala yang menyemburkan api. Berkat Xi Yan, pertarungan ini akan jauh lebih mudah bagi kita. Xia Xin Yan berkata dengan tenang. Zuaki dan Qi Xiao mengangguk pelan, mereka berdua menyetujui saran Xia Xin Yan. Apakah tuan mudaku akan baik-baik saja? Han Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap Xia Xin Yan dengan dingin. Meskipun kami sangat tertarik dengan gerbang surga, kehidupan tuan muda lebih penting. Dia hanya umpan, dia bisa terus melakukan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Xia Xin Yan mengerutkan kening dan melanjutkan, jika dia ingin bangun, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencoba mengumpulkan Yin Qi seperti ini lain kali. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh itu makin dekat. Bumi berguncang dan dikejauhan, sosok samar namun menakutkan perlahan mulai muncul. Besiaplah untuk bertarung, teriak Qi Xiao, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di pintu masuk lain Yin Field. Ekspresi Bei Ming Sang sedikit bergetar. Dia menatap kekejauhan ke arah pusaran seperti asap yang membumbung ke udara. Matanya yang dingin memancarkan sedikit kebingungan. Kakek, apakah mereka sudah mulai berkelahi? Tanya Bei Ming Che. Sambil menggelengkan kepalanya, Bei Ming Sang berkata, tidak, hanya saja Yin Qi alami telah menjadi tidak normal. Semuanya berkumpul menuju tempat Qi Xiao dan kelompoknya berada. Ular langit berkepala sembilan keluar dari lembah Yin dan bergegas menuju mereka. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana. Kapan kita harus sampai di sana? Mari kita tunggu, tunggu sampai pertempuran hampir berakhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, orang-orang dari dunia kegelapan sedang menatap tiga pusaran air yang mengambang di mana si Yan berada. Mereka juga terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Guru, sepertinya Yin Qi alami telah berubah dan semuanya berkumpul menuju satu titik itu. Mungkinkah ular langit berkepala sembilan sudah mulai menyerang? Pemuda iblis itu menebak. Ular langit berkepala sembilan mampu menggunakan Yin Qi alami untuk berkultifasi, tetapi tidak seharusnya sebegitu kuatnya. Untuk membuat semua Yin Qi alami itu mengalir ke satu tempat, saya pikir bahkan ular langit berkepala sembilan tidak akan mampu melakukan gerakan sehebat itu. Selain itu, perubahan itu terjadi di luar lembah Yin, itu jelas dilakukan oleh kelompok Qi Xiao. Kata penguasa dunia kegelapan dengan nada yang dalam. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Tidak, kita akan menunggu kabar dari Bei Ming Sang. Jika Bei Ming Sang tidak memberi sinyal, kita akan tetap di sini untuk saat ini. Nyonyamu seharusnya sudah ada di sana, jadi jika gerbang surga benar-benar muncul, nyonyamu akan mengirimkan sinyal, kita tidak perlu terburu-buru. Dipahami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tiga mutiara Yin perlahan terbentuk. Dengan semakin banyaknya Qi Yin alami yang mengalir masuk, tiga mutiara Yin menjadi semakin cemerlang. Mutiara Yin berada di tengah pusaran Yin di luar meridian Sian. Mutiara itu berputar di udara dan setiap kali seberkas Yin Qi abu-abu masuk, mutiara Yin akan segera menyerap titik-titik cahaya abu-abu itu. Hanya ketika mutiara Yin benar-benar terbentuk, mereka akhirnya akan tenggelam ke dalam tiga meridian dengan sendirinya. Sian tahu ini jauh di dalam hatinya. Jadi ketika dia mendengar dengan jelas kata-kata Sia Sianian, dan tahu bahwa Han Feng dan Kulong sangat mengkhawatirkannya, dia tetap tidak menghentikan gerakan Yin Swirs. Dia punya firasat bahwa mutiara Yin sedang dalam momen krusial, dan mungkin akan segera terbentuk dengan sukses lalu memasuki meridiannya. Ketika tiga pusaran itu muncul di atas kepalanya, dia pun terkejut. Ketika tiga pusaran itu mulai melahap Yin Qi alami dengan gila-gilaan, Sian akhirnya yakin bahwa formula hitam yang hanya digolongkan sebagai keterampilan bela diri tingkat fana bukanlah sesuatu yang biasa. Keterampilan bela diri tingkat fana macam apa yang bisa menimbulkan kekacauan sebesar itu? Dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Raungan, raungan, raungan. Suara gemuruh yang mengerikan menggelegar dari kejauhan dan memenuhi seluruh Yin Field. Ular langit berkepala sembilan adalah binatang iblis yang berada di puncak level tujuh. Legenda mengatakan bahwa ia adalah mutan kuno, bibrida yang lahir dari seekor naga dan seekor ular piton. Ia memiliki kemampuan untuk terus berevolusi, jadi ketika ular langit berkepala sembilan telah menelan cukup Yin Qi, udara beracun, dan api, ia dapat berevolusi lagi dan menjadi binatang iblis level delapan atau level sembilan. Alasan mengapa ular langit berkepala sembilan ini memutuskan untuk mengambil alih ladang Yin adalah karena ia telah melihat bahwa tempat ini kaya akan Yin Qi, dan batas luar rawa mati ditutupi oleh kabut beracun. Ia ingin menempati tempat ini sehingga ia dapat menggunakan udara beracun dan Yin Qi yang ada untuk berkultivasi. Tak lama kemudian sosok yang menyerupai gunung, ular langit dengan sembilan kepala raksasa, akhirnya keluar dari lembah Yin. Ular langit berkepala sembilan memiliki tubuh seperti gunung, ditutupi sisik perak dan duri tajam. Kesembilan kepalanya panjangnya sekitar 20 meter. Setiap kepala seperti ular piton raksasa dan memiliki taring putih yang menyeramkan, setiap kepala mengeluarkan kabut beracun, Yin Qi, atau api. Menyerang. Begitu Zuaki melihatnya, raut wajahnya mengeras dan dia menyerbu di depan orang lain. Naga bumi tiba-tiba muncul dari tanah. Tubuh Zuaki berkedip dan dia merasuki salah satu tubuh naga bumi. Ketika Zuaki merasuki naga bumi, tubuhnya diselimuti oleh baju besi tanah yang keras. Kepala naga itu tampak seperti wajah Zuaki dan tubuhnya membesar dua kali lipat. Zuaki lahir dari naga lumpur level 8 dan seorang prajurit wanita manusia. Naga lumpur awalnya adalah penguasa sejati rawa mati dan mampu berubah menjadi bentuk manusia. Ia juga pernah menjadi binatang iblis terkuat di daerah ini. Legenda mengatakan bahwa saat itu, naga lumpur adalah raja binatang iblis di sini dan tidak ada satupun prajurit yang dapat menyinggung prestisenya. Naga lumpur adalah binatang iblis level 8 yang sebanding dengan prajurit alam roh. Namun seribu tahun yang lalu ia tiba-tiba mati di rawa mati, itu adalah kematian yang membingungkan. Bertahun-tahun setelah kematiannya, ular berkepala sembilan akhirnya muncul di rawa mati dan mengusir Zuaki ke batas luar rawa mati. Ia secara paksa menduduki lembah yin untuk berkultivasi, itulah sebabnya Zuaki sangat membencinya. Ketika Zuaki merasuki naga bumi dan menyerang ular langit berkepala sembilan, Cisyao diam-diam menceritakan dendam antara Zuaki dan ular langit berkepala sembilan. Binatang iblis tingkat delapan Ekspresi siasin yang juga sedikit berubah, tidak heran Zuaki dapat mengendalikan kabut beracun dan juga dapat bergerak bebas di lumpur. Jadi dia adalah campuran antara naga lumpur dan manusia. Jika dia tidak tahu cara mengendalikan kabut beracun dan lumpur, dia pasti sudah dibunuh oleh ular berkepala sembilan sejak lama. Di batas luar rawa mati, selama Zuaki bisa bersembunyi di rawa, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Itulah sebabnya mengapa sangat sulit untuk menangani Zuaki. Kalian berdua, bisakah kalian mulai bertarung sekarang? Di sisi lain, Zuaki berwujud naga bumi, dan dia berteriak dari dalam api yang dihembuskan ular berkepala sembilan, kedengarannya sedikit mendesak. Di luar lembah yin, suara gemuruh terdengar tanpa henti dan sejumlah besar kekuatan melonjak dan menyebar di langit seperti kilat. Cisyao, Xia Xinian dan Zuaki semuanya melompat ke udara, mereka semua menghadapi ular langit berkepala sembilan dengan seluruh kekuatan mereka. Cisyao telah berubah menjadi raksasa dan memegang tirai perak untuk melindungi diri dari racun sambil memegang pedang raksasa di satu tangan. Dia sendirian menghadapi tiga kepala ular langit berkepala sembilan yang menyemburkan api. Zuaki telah merasuki seekor naga bumi dan berputar-putar di sekitar tiga kepala berbisa dari ular langit berkepala sembilan. Ular langit itu tampaknya tahu bahwa racunnya tidak efektif terhadap Zuaki, jadi ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit naga bumi yang dirasuki Zuaki. Xia Xinian tampil paling baik dari ketiganya. Ia melayang di udara seperti dewi, membentuk segel aneh dengan tangannya. Cakar besar akan muncul sebentar di udara, yang akan menyerang kepala ular langit berkepala sembilan lainnya dengan kejam. Ketiga kepala ular langit ini dapat mengendalikan yinki alami, tetapi setiap kali ia menghembuskan yinki, mereka akan segera diserap oleh tiga pusaran yang melayang di atas kepala Xi'an. Setelah beberapa kali gagal, ular langit menjadi marah. Ia bergerak ke arah Xi'an dan berulang kali mencoba menyerangnya. Ia bertekad untuk membunuh Xi'an terlebih dahulu. Han Feng dan Kulong mengamati semuanya dengan serius. Meskipun merasa gelisah, mereka berdiri di samping Xi'an dan terus-menerus waspada. Zuo Xi, Wu Yunlian, dan Cu Ping segera tiba di tempat pemberhentian itu. Sekarang semua anggota keluarga Xi dan keluarga Zuo telah berkumpul bersama, dan selain Xi'an, semua sedang menyaksikan pertarungan antara ular langit berkepala sembilan dan tiga tuan. Xi'an duduk diam seperti batu, matanya terpejam dan ekspresinya acuh tak acuh. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang kekuatan dahsyat yang menghantam. Pertarungan di antara para master alam langit menghancurkan semua tumbuhan di sekitar Lembah Yin. Di satu tempat, retakan yang dalam terbentuk di tanah selama pertempuran. Bahkan Xi'an, yang duduk dengan mata tertutup, dapat merasakan dampak yang mengerikan. Akan tetapi, dia tetap tidak menghentikan pusaran Yin dari menyerap Yin Qi alami. Di dadanya, pusaran Yin akhirnya berubah menjadi mutiara Yin. Mereka memancarkan cahaya gelap dan mengandung Yin Qi yang luar biasa. Mutiara ini perlahan-lahan tenggelam ke dalam tiga meridian Shen Kei, Tian Kei, dan Yin Du. Begitu tiga mutiara Yin terbenam ke dalam meridiannya, tubuh Xi'an bergetar. Saat memeriksa bagian dalam tubuhnya, Xi'an menyadari bahwa saat mutiara Yin memasuki meridian, semua energi negatif yang sudah ada dalam meridian mengalir menuju mutiara Yin, seolah-olah berasimilasi ke dalam mutiara Yin. Xi'an terkejut. Dia buru-buru memusatkan seluruh tenaganya untuk mengamati tiga meridiannya. Tiba-tiba dia teringat bahwa semua meridiannya memiliki sejumlah energi negatif. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa energi negatif ini akan bertentangan dengan mutiara Yin yang muncul. Di dalam tiga meridian, gumpalan energi negatif terbentuk seperti pita dan perlahan-lahan berkumpul bersama. Begitu tiga mutiara Yin memasuki meridiannya, energi negatif segera terjalin dengan mereka, seolah-olah mereka benar-benar mencoba menghancurkan mutiara Yin. Namun, mutiara Yin telah memadatkan sejumlah besar ki Yin alami dan terbentuk setelah penyempurnaan terus-menerus dan berulang. Meskipun energi negatif di meridiannya sangat jahat, jumlahnya masih kurang. Selama beberapa hari ini, Xi'an memang telah menyerap banyak energi negatif, tetapi energi negatif tersebut menyebar ke seluruh meridian di tubuhnya. Total ada 720 meridian di tubuhnya, dan tentu saja energi negatif yang didistribusikan ke ketiga meridian ini terbatas. Namun, mutiara Yin seolah-olah mengetahui betapa mematikannya energi negatif itu, dan bertekad untuk bertahan melawannya. Mutiara Yin seolah-olah akan mengerahkan seluruh kemampuannya hingga akhir. Segera energi negatif dan mutiara Yin dalam tubuhnya berhenti bertarung secara membabi buta satu sama lain. Dengan semakin banyaknya Yin Qi yang mengalir ke dalam pusaran Yin, tiga mutiara Yin baru mulai terbentuk di tengah pusaran Yin. Dengan cara ini, tiga mutiara Yin sebelumnya yang telah terbenam ke dalam meridiannya memperoleh dukungan yang kuat. Mutiara Yin perlahan-lahan memperoleh dominasi dalam meridian Xi'an. Sebaliknya, energi negatif yang mendominasi itulah yang harus menyusut kembali ke sudut meridiannya dan berhenti menimbulkan masalah, mereka tidak bisa memperoleh dukungan. Di atas kepala Xi'an, tiga pusaran Yin pegunungan terus menyerap Yin Qi alami dengan cepat. Medan Yin yang tidak pernah melihat cahaya sepanjang tahun, tiba-tiba disambar sinar matahari pertamanya. Di bawah hisapan gila dari tiga pusaran gunung di atas kepala Xi'an, Yin Qi yang telah terkumpul selama ribuan tahun dan menyelimuti udara di medan Yin, berada di ambang kekeringan total. Medan Yin yang dingin dan suram perlahan menjadi lebih hangat karena masuknya sinar matahari. Lebih banyak sinar matahari bersinar dari atas, dan sorotan sinar matahari tersebut mengenai tanaman dan binatang iblis di medan Yin. Tanaman aneh dan ganjil itu segera menjadi lemas dan layu karena terik matahari. Banyak binatang iblis meraung dalam kegilaan. Mereka berlari keluar dari Yin Field, dan tanpa disadari menyerbu ke arah batas luar rawa mati. Hei, seru Zuosi, tumbuhan dan binatang iblis ini takut sinar matahari. Tumbuhan di ladang Yin tumbuh dari Yin Qi alami, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan di sini. Namun sekarang karena Yin Qi alami telah hilang, tumbuhan yang tidak pernah terkena sinar matahari ini tidak dapat menoleransinya. Mereka semua akan layu dan mati. Wu Yunlian menjelaskan. Bagaimana dengan binatang iblis? Mereka sama saja. Binatang iblis yang tinggal di sini berkultifasi dengan menyerap Yin Qi. Ada banyak Yin Qi di tubuh mereka, mereka secara alami menyukai tempat yang teduh dan sejuk. Jadi begitu mereka menyadari bahwa sinar matahari telah muncul, mereka hanya bisa berlari cepat untuk melarikan diri ke rawa-rawa di daerah luar. Setidaknya ada kabut beracun dan nongan pohon-pohon tua untuk menutupi mereka. Lebih baik daripada benar-benar terpapar sinar matahari seperti ini. Apakah itu berarti ular langit berkepala sembilan juga terkena dampaknya? Benar. Wu Yunlian tertegun sejenak, lalu menatap ular langit berkepala sembilan. Tentu saja, di bawah terik matahari, tiga kepala ular langit berkepala sembilan yang menghirup Yin Qi tampak semakin melemah. Di bawah serangan Xia Xinian dengan tangan raksasa, ketiga kepala itu hanya bisa menghindar, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua lelaki jangkung kekar yang tadinya cemas memperhatikan Xia Xinian, pada saat ini, akhirnya mengembuskan napas lega. Salah satu dari mereka menoleh ke belakang dan menatap Xia Xinian dari kejauhan. Dia mengerutkan kening dan berkata pelan, berkat orang itu, jika bukan karena dia yang menyerap semua Yin Qi alami seperti ini dan mengekspos sinar matahari di medan Yin, ular langit berkepala sembilan akan sangat sulit untuk ditangani. Emhem, aku terkejut bahwa formula hitam bisa menyebar sampai ke sini, aku heran dari mana dia mendapatkan benda seperti itu. Bum bum bum, bum bum bum, ular berkepala sembilan itu tersandung di sepanjang jalan, dan tiba-tiba berlari kencang menuju lembah Yin. Matahari telah muncul dan tubuh ular langit berkepala sembilan rusak parah. Ia bahkan mulai berpikir untuk melarikan diri demi keselamatannya. Kejar itu, Zuaki berteriak, dia berlari mendahului, menatap ular langit berkepala sembilan, dan mengejarnya dengan penuh semangat. Qi Xiao dan Xia Xinian saling bertatapan mata, mereka berdua tahu bahwa gerbang surga berada di lembah Yin. Jika mereka memberi ular langit berkepala sembilan cukup waktu untuk beristirahat, itu akan menjadi lebih merepotkan nantinya. Sebaliknya, mereka mungkin juga menghancurkannya sesegera mungkin. Jadi, Qi Xiao dan Xia Xinian juga mengikuti. Suara gemuruh terus terdengar dari dalam lembah Yin. Qi Xiao dan yang lainnya seharusnya masih memukul ular langit berkepala sembilan di lembah. Di luar lembah, tiga pusaran raksasa di atas kepala Xinian perlahan menghilang. Semua Yin Qi alami yang memenuhi medan Yin yang besar telah dikosongkan. Di dada Xinian, tiga pir Yin baru berhasil dibentuk, dan bersama-sama mereka tenggelam ke dalam meridiannya. Merasa bahwa pusaran Yin telah berhenti berputar, dan tidak ada sedikitpun jejak Yin Qi yang mengalir ke dalam tubuhnya, dia akhirnya terbangun. Xi Yan membuka matanya dan berdiri. Ia melihat sekeliling ke arahan Feng, Wu Yunlian, dan yang lainnya yang terkejut, lalu berkata, Ayo kita lihat di lembah Yin, sepertinya ular langit berkepala sembilan hampir tamat. Seperti yang diduga, ketika semua orang mendengarkan, mereka menyadari bahwa gejolak di lembah Yin sudah mulai padam. Tuan muda, apa kabar? Kulong tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku baik-baik saja, aku sedang mengembangkan keterampilan baru. Aku hanya tidak menyangka keterampilan ini begitu aneh. Xi Yan mengerutkan kening, tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan mencoba mengedarkan tiga pusaran Yin di dadanya. Gumpalan kekuatan Yin yang aneh tiba-tiba mengalir keluar dari tiga meridian Shen Kei, Tian Kei, dan Yin Du. Kekuatan Yin mengalir ke dalam pusaran Yin, dan pusaran Yin mulai berputar cepat, melepaskan jejak kekuatan Yin murni. Kekuatan Yin berbeda dari Qi mendalam, tetapi kekuatan itu mengalir di sepanjang lengannya dan keluar. Di telapak tangannya, cahaya dingin bersinar, dan bola cahaya hijau tua perlahan menutupi seluruh tangannya. Saat kekuatan Yin-nya bergerak, bola cahaya itu membesar dan membesar lagi, hingga akhirnya berubah menjadi bola cahaya hijau seukuran kepala. Sambil menarik napas pelan, Xi Yan membalikkan aksinya. Bola cahaya hijau itu mulai menyusut lagi, dan semua kekuatan Yin kembali ke jalur semula dan kembali ke pusaran Yin dan diserap lagi oleh enam mutiara Yin di meridiannya. Mutiara Yin adalah sumber kekuatan formula hitam. Mereka melepaskan kekuatan melalui pusaran Yin dan kemudian terbang keluar dari meridiannya untuk menyerang. Diam-diam meraba-raba sekitar sejenak, Xi Yan segera menyadari cara menggunakan formula hitam. Itu tidak sama dengan menelan Yin-ki, tetapi sebaliknya. Bei Ming-sang, apa yang kau lakukan di sini? Tepat pada saat ini, dari lembah Yin tiba-tiba terdengar teriakan terkejut, Xi Xiao. Semua orang di luar lembah tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ayo cepat pergi dan lihat. Wu Yun-lian memberi tahu yang lain, dan buru-buru bergegas menuju ke arah lembah Yin. Xi Yan, Han Feng, dan Kulong pun tidak bisa menganggap remeh hal ini, jadi bersama-sama mereka cepat-cepat berlari menuju lembah Yin dengan kecepatan tinggi.